Untuk metode kali ini adalah metode menghubungkan file manager pada perangkat Android kita dengan Windows Explorer pada laptop kita. Di sini untuk koneksinya tidak menggunakan kabel data. Dan untuk proses transfer file sudah berjalan. Untuk kecepatannya lumayan cepat, hampir setara dengan menggunakan kabel data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara transfer file atau memindahkan file dari HP ke laptop ataupun sebaliknya dari laptop ke HP tanpa menggunakan kabel data, tanpa menggunakan aplikasi tambahan baik di laptop ataupun di HP kita. Berbeda dengan tutorial sebelumnya, yang sebelumnya juga saya sudah berbagi tutorial cara memindahkan file dari HP ke laptop namun untuk HPnya membutuhkan aplikasi tambahan. Namun untuk tutorial kali ini, baik di HP ataupun di laptop tidak membutuhkan aplikasi tambahan. Untuk lebih jelasnya mari langsung saja ke tutorialnya. Untuk memulai tutorialnya pertama-tama, di sini kita buka terlebih dahulu file manager pada perangkat Android kita. Kemudian setelah kita membuka file manager pada perangkat Android kita, di sini kita harus mengingat folder mana yang menyimpan file yang akan kita pindahkan ke laptop. Di sini sebagai contoh, saya akan memindahkan file video ke laptop kita. Ini adalah file rekaman layar dari perangkat Android, kemudian saya akan pindahkan ke laptop saya. Untuk metode kali ini adalah metode menghubungkan file manager pada perangkat Android kita dengan Windows Explorer pada laptop kita. Di sini untuk koneksinya tidak menggunakan kabel data. Di sini koneksinya menghubungkan hotspot mobile pada perangkat laptop kita ke Wi-Fi pada perangkat Android kita. Berarti kebalikannya dari tutorial sebelumnya, yang sebelumnya menghubungkan hotspot pada perangkat Android kita ke Wi-Fi pada laptop kita. Namun untuk kali ini kebalikannya, kita menghubungkan hotspot mobile pada perangkat laptop kita ke sambungan Wi-Fi pada perangkat Android kita. Oke, sebelum ke tutorialnya, di sini saya akan aktifkan terlebih dahulu perekam layar pada perangkat laptop ini agar nanti penampilannya akan lebih jelas dan kalian mudah untuk menyimaknya. Oke, kita lanjut. Untuk step pertama, di sini kita harus menghidupkan atau mengaktifkan hotspot mobile pada perangkat laptop kita. Namun di sini kita belum bisa menghidupkan hotspot mobile jika untuk Wi-Fi pada laptop kita belum diaktifkan atau belum disambungkan ke jaringan Wi-Fi. Maka dari itu, di sini kita sambungkan terlebih dahulu Wi-Fi pada perangkat Android kita ke sambungan Wi-Fi yang tersedia. Namun di sini saya ingatkan, kalian jangan menyambungkan Wi-Fi ke hotspot pada perangkat HP yang akan dipindah filenya. Karena nantinya untuk HP yang akan dipindah filenya akan menyambungkan Wi-Fi ke hotspot mobile pada perangkat laptop kita. Mudah-mudahan kalian bisa memahami kata-kata saya. Intinya di sini, untuk Wi-Fi pada perangkat laptop kita sambungkan ke jaringan lain. Misalkan HP satunya lagi, ataupun jaringan Wi-Fi Indie Home yang kalian miliki. Setelah Wi-Fi pada laptop kita aktif dan tersambung ke jaringan Wi-Fi-nya, maka untuk hotspot mobile pada perangkat laptop kita sudah bisa diaktifkan. Di sini kita tinggal tap untuk mengaktifkan hotspot mobile pada perangkat laptop kita. Jika pada laptop kalian, meskipun untuk Wi-Fi-nya sudah tersambung ke jaringan, namun untuk hotspot mobile-nya belum bisa diaktifkan, ada kemungkinan driver untuk Wi-Fi pada laptop kalian bermasalah ataupun error, maka kita harus memperbaikinya terlebih dahulu. Untuk tutorialnya nanti juga saya akan bagikan pada video berikutnya. Oke, sudah aktif untuk hotspot mobile-nya. Untuk langkah berikutnya, di sini kita tinggal membuka HP yang akan kita pindah filenya. Kita buka HP tersebut, kemudian kita aktifkan Wi-Fi-nya dan kita sambungkan ke hotspot pada perangkat laptop kita. Kita aktifkan Wi-Fi pada perangkat Android yang akan dipindah filenya, dan kita sambungkan ke hotspot mobile pada perangkat laptop kita. Di sini sudah langsung tersambung, karena sebelumnya sudah pernah saya sambungkan. Ini adalah jaringan hotspot mobile pada laptop saya. Setelah Wi-Fi tersambung ke hotspot mobile pada perangkat laptop kita, untuk langkah berikutnya, kita buka file manager pada perangkat Android kita. Kita buka file manager, kemudian kita tap menu bagian penyimpanan. Kemudian yang berikutnya, kita pilih folder di mana kita menyimpan file yang akan kita kirim ke laptop kita. Ini adalah file yang akan saya transfer atau saya pindah ke laptop saya. Setelah kita berada dalam posisi seperti ini untuk langkah berikutnya, kita cari opsi lain atau menu lain. Kebetulan untuk perangkat Android saya, di sini untuk menunya ada strip 3 bagian kiri. Kemungkinan untuk perangkat kalian akan berbeda. Di sini kita pilih saja menu tersebut. Maka yang berikutnya akan muncul jendela menu baru. Di sini untuk langkah berikutnya, kita tinggal pilih menu bagian FTP. Pada perangkat yang lain juga kemungkinan menunya berbeda. Ada yang menunya FTP, ada pula yang menunya menghubungkan ke komputer. Tentunya setiap merek HP berbeda-beda menu-nya. Oke, di sini saya pilih saja FTP. Pada halaman FTP, di sini untuk satu-satu Wifi terhubung dengan laptop. Di sini saya tinggal klik mulai. Maka yang berikutnya di sini akan menampilkan FTP address yang harus kita gunakan untuk menghubungkan HP ke laptop kita. Ini adalah FTP address-nya. Untuk langkah berikutnya, di sini pada laptop kita, kita buka Windows Explorer. Kemudian setelah kita membuka Windows Explorer untuk langkah berikutnya, kita pilih TIS PC. Dan yang selanjutnya sama seperti tutorial sebelumnya. Di sini kita masukkan FTP address-nya ke bagian bar TIS PC. Kita hapus tulisan TIS PC dan kita gantikan FTP address-nya di sini. Sambil menunggu menuliskan FTP address di sini, saya ingatkan kepada kalian untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan semua notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial ke depannya yang akan jauh lebih menarik. Oke, setelah kita menuliskan FTP address-nya di sini, kita tinggal klik tombol enter pada perangkat kita. Maka yang berikutnya akan menampilkan folder-folder pada perangkat Android kita. Di sini untuk perangkat Android kita, foldernya sudah terbaca pada laptop kita. Untuk bisa memindah ataupun menyalin, di sini kita buka saja foldernya. Kemudian yang berikutnya di sini kita tinggal menyalin ataupun memindahkan file-file yang kita maksud. Di sini saya gunakan klik kanan, karena untuk file yang akan saya pindah atau kita salin hanya satu file. Namun jika kalian ingin menyalin banyak file, kalian bisa gunakan fitur block. Kalian bisa gunakan ctrl A, kemudian untuk mengkopinya kalian gunakan C. Oke, di sini langsung saja klik kanan, kemudian copy. Kemudian yang selanjutnya kita tinggal mencari target di mana folder akan menyimpan file tersebut. Di sini saya akan gunakan folder karena untuk konten, di sini saya gunakan folder konten. Di sini sudah banyak sekali untuk file-nya, saya akan buat folder baru agar tidak tercampur dengan yang lain. Setelah kita berada di folder target, untuk langkah berikutnya, di sini kita bisa ctrl V ataupun kita klik kanan, kemudian kita pilih paste atau paste. Dan untuk proses transfer file sudah berjalan. Untuk kecepatannya lumayan cepat, hampir setara dengan menggunakan kabel data. Oke, sekian tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada yang tidak jelas, mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.